Al-Fatihah 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 membaca Al-Quran, lagi kita sholat mafilatallaka sebagai tambahan untukmu, daripada sholat yang lima waktu jadi sebagai tambahan sholat kita yang lima waktu nanti di akhirat umpama ada kurang-kurangnya, bisa ditambah dengan sholat sunat, diantaranya sholat tahajud kalau kita sholat tahajud, seger-seger seger-seger kita sholat tahajud seger-seger seger-seger tapi kalau kita tidak sholat tahajud baunya ginari, bangun itu ngantuk apalagi lewat sholat indahillah ngantuk ada yang jam dua sudah bangun setengah tiga, jam tiga paksakan diri kita dan kalau kita umpama pengen tidur susah bangun ya pesan sama kita punya sahabat tolong bangunin saya pesan jangan sampai kita dibangunin marah apalagi mendelikin mata dibangunin bukan terima kasih malah mendelikin terima kasih ya Allah terima kasih dibantuin kita hadir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat kuat ini sholat ini kenapa? dalilnya al-qur'an wa minal layni fatahajad bihna filatan laka wa waradha fi fadli ahadhi sukasiratun ya ini tadi itu perintahnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala ijma'ulam itu sunnah ijma'ulam fisadril islam dulu adalah wajib kemudian ia menjadi sunnah iya setelah datang sholat lima waktu itu yang wajib ini sunnah jadi begitu kuat perintahnya adalah al-qur'an kemudian keistimewaan diantaranya keutamaannya ada beberapa ahadhi sukasiratun hadis-hadis yang banyak banyak sekali hadis-hadisnya ya dia tidak meletakkan disini sangat banyak hadis-hadisnya diantaranya apa abdolus sholati ba'al maktubati sholatul la'il paling abdol sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam lazimkan olehmu dengan sholat malam kenapa? karena sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang sholat sholat sebelum kamu jadi orang-orang sholat sebelum kita dulu sholat tahajud menjadi kebiasaan orang sholat dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghapuskan bagi kesalahan-kesalahanmu dosa-dosamu terhapuskan dengan sholat tahajud dan mencegah daripada dosa mencegah daripada berbuat dosa pengen berbuat dosa gak jadi pengen berbuat dosa gak jadi pengen berbuat dosa gak jadi pernah gak kita pengen berbuat dosa ada bisikan di hati kita jangan masa tukang haji berbuat gini ya gimana sih pernah begitu ya kalau kita pernah begitu dijagain sama Allah subhanahu wa ta'ala lantaran diantaranya amal ibadah kita sholat tahajud jangan masa tukang haji kayak begini masa tukang haji berbuat maksiat gimana sih ya menjadi itu namanya dijagain penghalang umut rilatul lida'i amin jasadi dan mengusir bagi penyakit dari badan insya Allah rajin sholat tahajud siha sehat jadi rajin sholat tahajud sehat yang penting kita tidur dulu biar cukup malam tidur ya tiga jam cukup malam tidur tiga jam juga cukup cukup segitu juga bangun kalau membanyakan dikit empat jam usahakan jangan sampai jangan sampai kita enggak sholat tahajud sekali dua kali manusiawi ini maksudnya jangan sampai kita menjadi langganan meninggalkan sholat tahajud jangan sampai apalagi tukang haji santri supaya kita sholat tahajud dan jangan ngomong-ngomong itu ya jangan ngomong-ngomong gue ngantuk banget emang apa semalam tahajud jam gue udah bangun jam satu udah bangun gak tau gak apa gue kalau udah malam tuh awalnya udah bangun aja jangan jangan nunjuk-unjukin gitu ya gue heran juga tuh apa begitu ya walaupun itu enggak jadi kita diam aja gak usah diunjuk-unjukin amal ibadah kita wakurihalimu'ta dihitarkuhumila darurat darurat dan dimakrukan bagi yang biasanya jadi yang bagi orang yang yang biasa melakukannya dimakrukan akan meninggalkannya dengan tanpe darurat jadi kalau darurat gak apa-apa sakit gak apa-apa sakit namanya juga orang sakit atau ketiduran kelelahan siangnya jumpa habis ngapain ngecor atau apa gitu ya Allah maaf maaf dan kuat ya bahwa tidak dia meninggalkan dengan solat pada malam hari setelah tidur ya jadi jangan dia tinggalkan di malam hari setelah tidur walau rakaat ini segalipun rakaat kenapa li'izami fardizalika karena besar karena agung keutamaan itu karena agung jadi sangat kuat kuat bahwa dia tidak meninggalkan jangan ditinggalkan jangan tinggalin jadi usahakan kita kita supaya kerjain solat ta'jud disini sekalipun dua rakaat saya katakan sekalipun satu rakaat kok satu rakaat ya witir satu sekalipun satu rakaat kita sembah yang mepet banget gitu umpama jadi jangan sampai kita tinggal usahakan wakilah dan dikatakan dan dikatakan ada pendapat yang mengatakan batasan itu adalah dua belas rakaat dan dia memperbanyak padanya daripada doa dan istighfar banyak doa banyak istighfar ini istighfar di waktu sahar ya di waktu sahar di waktu sahur kita istighfar kalau rasulullah istighfarnya seratus kalau kita berbanyakan dikit ya dan setengah yang setengahnya yang akhir itu lebih kuat dan paling abdalnya indah sehari ketika waktu sahur jadi waktu sahur abdolnya waktu sahur kita melakukan sholat tahajud artinya apa islam disini sangat memperhatikan kondisi kita kondisi kita sholat tahajud jam satu umpah disuruhnya segitu abdolnya berat nah kalau umpah waktu sahur kita udah tidur cukup sekalipun sampai umpah jam 12 kita tidur umpah umpah lalu kita bangun jam 3 masih cukup 3 jam cukup atau jam 11 kita tidur ya maka oleh karenanya supaya kamu bisa bangun diantaranya bangun malam jangan kamu suka tidur pagi ya jangan tidur pagi kecuali darurat sama ini darurat kurang sehat jangan tidur pagi tidur lah koy lula tidur siang koy lula ada ulama berpendapat sebelum zuhur ada yang berpendapat setelah zuhur silahkan pilih silahkan pilih kalau saya lihat sikon aja kondisi tapi kalau dalam keadaan normal saya habis zuhur atau lihat kondisi saya biasanya gitu sebelum zuhur berarti jam 11 setelah zuhur setelah zuhur terserah jangan pagi-pagi kamu tidur usahakan jangan kenapa banyak penyakit penyakit gula itu banyak tidur penyakit gula jadi kalau ngantuk lupa pagi-pagi ngantuk wudhu sakitnya bukan sekarang tapi sakitnya bentar udah usia lihat orang dulu apa pagi-pagi tidur enggak macul badannya makanya kuat-kuat umurnya panjang-panjang orang dulu pagi enggak tidur enggak banyak penyakit yang penting malam tidur kecuali malam enggak tidur kamu begadang dari buduk maghrib israh terus sampai suhu pagi setelah israh silahkan tidur ntar habis zuhur tidur lagi biar bisa ntar malam begadang lagi kalau pengen begadang begitu caranya jadi kita kasih tidur badan kita tapi kalau malam udah tidur omelin badan kita kalau pagi pengen tidur ente tadi udah tidur sekarang mau tidur lagi kebangatan ente bagaimana caranya kita beruduk terseger lagi ngantuk uduk lagi jangan tidur kecuali darurat sakit lihat orang kalau tidur pagi tampangnya bagaimana begini tahu begini enggak enggak dilihatnya begini tapi kalau orang enggak tidur pagi tidurnya entar siang koilullah itu ada sunahnya ganteng ya ganteng mau ganteng atau begini ya ini usahakan diusahakan diusahakan apalagi tidur subuh aduh jangan sampai jangan sampai jadi lawan tuh lawan jangan sampai tidur pagi lawan sakitnya bukan sekarang sakitnya bukan sekarang tapi sakitnya di masa yang akan datang nanti nanti ya jadi jangan sampai ini pagi-pagi tergotak jangan sampai ini emang si badan gemuk gemuknya begitu iya masih mening ada tidur pagi juga kurus coba ini jadi usahakan jangan sampai kita ya tidur pagi albukul tajribuz risko berpagi-pagi dapat menarik riski kalau kata orang tua kita ya kalau pagi-pagi kita subuh udah tidur riskinya dipatok ayam rezekinya dipatok ayam artinya apa ya aturan dapat rezeki jadi kagak bagi-bagi biasain 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 lawan ngantuk lawan caranya huduk 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 lagi huduk lagi huduk lagi huduk lagi huduk lagi lagi huduk lagi begitu ya setengahnya yang akhir itu lebih kuat di waktu sahur dan di waktu sahur mereka beristighfar ya itu Al-Quran menjadi mengisahkan di waktu sahur orang-orang yang sole beristighfar ya 300 lakit istighfar jangan sampai enggak jangan sampai enggak astagfirullahaladzim 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 dan dia membangunkan orang yang sangat ingin pada tahajudnya, umpama ada orang mesin sama kita, bangunin dia kepengen banget tahajud, bangunin saya nah yang bagus begini minta dibangunin jangan dibangunin waduh, jentil jangan melototin, liatin aja jadi terima kasih kalau kita dibangunin, bahkan yang bagus tadi apa? minta dibangunin kalau saya ketiduran, tolong bangunin saya masya Allah kita kan sama-sama teman biasanya mengakui dia tukang tidur dia tukang tidur, dia tukang tidur kenapa tukang tidur? tidurmu kapan aja? dia mah masya Allah dia, dia, dia masya Allah dia lah masya Allah kita bawun itu sama yang masya Allah jangan sampai kita ditandain sama teman kita tukang tidur kapan aja tidur? tidak boleh melihat hampat dan disunahkan mengkodok sholat sunat yang diwaktukan izafata apabila luput kalau ini warawatimi waduha iya wallahua'alamisawal disini aja itu udah iya iya selamat menikmati selamat menikmati